Anak disebut mati tak wajar keluarga betuk tim sus incar sekolah. Keluarga besar pejabat kebehub di Bakasar masih berupaya mencari kebenaran terkait kebatian BNY 15 tahun. BNY disebut mati tak wajar setelah ditemukan tak berjawa di sekitar gedung sekolah. Polisi sendiri sudah menyatakan menutup kasus ini. Paman BNY Andi Setiadi menyebut keluarga sudah membetuk tim khusus mencari kebenaran peristiwa ini. Salah satu yang mereka soroti adalah kelalaian pihak sekolah. Andi menduga tewasnya sang keponakan lantaran di nilai adanya kelalaian dari pihak sekolah. Misalnya kurangnya sistem pengamanan dan pengawasan yang ada di rooftop lantai 8 sekolah. Andi menjelaskan sebelum membuat laporan ke pihak kepolisian, pihaknya lebih dulu bakal mengembangkan sejumlah bukti dugaan kelalaian di sekolah sang keponakan tersebut. Jika buktinya sudah cukup, maka pihak keluarga akan proses laporan secara resmi. Korporat Communication Departemen Head College Group, Diazadiah Rustam, mengatakan, di kasar ini pihaknya mengaku belum menerima informasi tersebut. Polres Tabos Makassar kini menghentikan penyelidikan ihwal kematian BNJ 15 tahun. Polres Tabos Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngaji, mengatakan, menghentikan penyelidikan berdasarkan hasil pemeriksaan bulan saksi, dan rekaman sosial TV yang tidak ditemukan unsur pidana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!